Juga dari paragraf ini kita ambil pelajaran, kalau salah satu pintu masuknya syaiton rasa takut. Makanya selalu kalau interaksi sama dukun-dukun ini, biasanya kalau masuk ke tempat mereka, ada tengkorak, lampunya, redup-redup. Kemudian ada banyak macam-macam yang menakutkan, karena kita harus takut duluan. Kalau orang tidak takut berbeda, agak sulit, ada timing dia untuk masuk. Maka ini juga menjadi pintu syaiton, ada dua kata para ulama, pintu utama syaiton masuk dalam tubuh manusia, rasa takut dan emosi. Dua hal ini akan membuat syaiton bisa menguasai dia. Makanya dianjurkan sekali tidak boleh takut kecuali Allah SWT. Allah mengatakan tentang syaiton dan iblis, iblis dan para pengikutnya. Jangan kalian takut pada syaitan-syaitan itu dan takutlah kepada aku kalau kalian betul-betul beriman. Maka tidak boleh sama sekali kita takut, apalagi syaiton itu tidak akan datang di hadapan kita menjelma. Karena kecuali orang itu dasarnya main penyembah syaiton, dia manggil-manggil, segala macam mungkin setelah dia ikuti beberapa syarat, syaiton akan menjemmalkan diri di depan dia. Tapi kalau orang umumnya, syaitan tidak akan menjelma. Tidak akan menjelma. Kalau syaitan itu seperti yang digambarkan oleh orang bisa menjelma, bisa mengganggu orang, kita tidak akan mungkin bisa duduk seperti ini. Pastilah diperbudak oleh syaitan-syaitan itu. Maka ini juga perlu digarisbawahi, agar jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak kita harapkan. Terima kasih telah menonton!